Asal-usul Silsilah Marga Batak Ya, asal-usul Silsilah Marga Batak sangat menarik untuk dibahas. Suku Batak menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Seperti halnya suku-suku lain di tanah air, teman. Suku Batak juga memiliki keunikannya tersendiri. Ya, salah satunya adalah memiliki banyak marga. Suku Batak sendiri terbagi dalam 6 subsuku atau puak. Ya, setiap puak ini memiliki ciri khas nama marga yang berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan. Lantas, bagaimana asal-usul Marga Batak? Asal-usul Silsilah Marga Batak Jumlah marga Batak saat ini mencapai 500-an dan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut sejarah Nia, Silsilah Marga Batak berasal dari seseorang yang bernama Siraja Batak. Ia berdiam di larang pusu buhit dan dikenal juga sebagai kakek suku Batak. Si Raja Batak ini memiliki 2 orang putra, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Yang pertama, Silsilah Guru Tatea Bulan. Guru Tatea Bulan memiliki 5 putra dan 5 putri. Kelima putranya tersebut adalah Siraja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Maulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Dari 5 putra Guru Tatea Bulan tersebut, hanya Saribu Raja yang memiliki keturunan putra. Ya, putra keturunan Saribu Raja tersebut adalah Raja Lontung dari istri pertama, yaitu Siboru Pareme. Dan Raja Borbor dari istri kedua, yaitu Naim Manggiring Laut. Kemudian Raja Lontung memperanakan 7 putra. Mereka adalah Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Naing Golan, Simatupang, Aritonang, dan Siregan. Yang kedua, Silsilah Raja Isumbaon. Dari putra Siraja Batak selanjutnya, Raja Isumbaon. Ya, lahirlah 3 orang putra, yakni Tuan Sorimangaraja, Raja Asiasi, dan Sangkal Somalindang. Tuan Sorimangaraja diketahui memiliki 3 orang putra, yakni Nai Ambaton, Nairasaon, dan Nai Suanon. Lebih lanjut teman, lalu dari Nai Ambaton, lahirlah 4 putra, yaitu Simbolon Tua, Tamba Tua, Munte Tua, dan Saragi Tua. Kemudian, dari keturunan Nairasaon, lahirlah Marga Sitorus, Manurung, Sirait, Butar-Butar, dan Masih Banyak Lagi. Sedangkan dari Naisuanon, lahirlah keturunan Bermarga Tampu Bolon, Simanjuntak, Kutapea, dan sebagainya. Nah teman, dari kedua silsilah tersebut, maka terlahirlah banyak Marga, dan terbagi berdasarkan suku-sukunya. Nah teman, itu tadi adalah asal-usul silsilah Marga. Jika ada kesal dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman, untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman. Terima kasih telah menonton!